Tiga petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS di Kabupaten Muaro Jambi terkonfirmasi positif virus corona. Hal tersebut diketahui setelah Dinas Kesehatan Muaro Jambi melakukan rapi tes dan uji swab terhadap 9.352 petugas KPPS. Sebagai upaya menjamin pelaksanaan pemilihan Gubernur Jambi yang sehat pada 9 Desember 2020 mendatang, sebanyak 9.352 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di Kabupaten Muaro Jambi menjalani rapi tes masal di 22 puskesmas. Dari hasil tes, terdapat 197 petugas KPPS yang dinyatakan reaktif. Para petugas yang reaktif langsung menjalani uji swab. Hasilnya, terdapat tiga petugas KPPS yang terkonfirmasi positif virus corona. Ketiga petugas tersebut langsung menjalani isolasi mandiri di Gedung Diklat, Bantuan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muaro Jambi yang telah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Hasil dari rapid screening ini, ada setel reaktif, ada sebesar 197, non-reaktifnya 9.155. Dari yang reaktif 197 itu, kita sudah tidak lanjutin dengan pengambilan swab. Dari hasil 197 reaktif, yang diambil swabnya ada 190. Dari 190 yang diambil swab, hasil yang sampai hari ini keluar, ada tiga petugas positif. COVID-19 dan tiga-tiganya sudah masuk dalam program isolasi kita kemudian Muaro Jati. Dan 140-nya belum ada keluar hasil. Tetapi kita sudah memberikan informasi kepada petugas KPPS yang reaktif untuk tetap melaksanakan isolasi mandiri selama 14 hari yang belum keluar swabnya.